Hai Oke cuy jadi kali ini saya akan buat tutorial cara membuat project file dari awal sampai bener-bener bisa dimainin Oke caranya ngembang banget kalian buka golefnya dulu kalian pilih ke file nanti ada option open nah kalian cari lagu yang mau kalian bikin nah disini kalian potong-potong lagunya sesuai rhythm bitnya Oke caranya mudah kalian nanti klik kontrol key pada keyboard kalian sesuai nanti gimana ya eh kalian pasin sama lagu-lagu yang kalian pingin kat Oke Oke jadi pertama kontrol key terus lanjut nah pas bit itu kita klik kontrol key Oke ya kita coba oke jadi kurang lebih seperti itu kalian bisa lakuin lagi sampai selesai lagunya nah disini kan belum rapi nih kalian bisa rapiin sendiri kita geser sedikit disini nah ini kan kan ada grafik ininya kalian bisa pasin nah ini udah pas ya ini kita geser sedikit oke selanjutnya Oke selanjutnya ini kita geser okei ya selamat menikmati nah kalau udah selesai kalian bisa export Sonya klik two-point split file kita namain lagunya pilih kalian mau simpan gimana Oke saya mau kesini terus ke folder karena main terus sekalian langsung oke aja nah kalau udah kalian pergi ke unitornya lalu disini ada pilihan grid sama open kayak beli yang grid terus kalian pilih soundnya disini kita add sound kalian cari dimana tadi kalian simpennya ya aku nyimpannya di C di eh gimana sih oh di dokumen cuy gue cuy eh gimana sih eh gue tadi di C cuy di C terus di tutorial oh di ada di ini di musik cuy ternyata di tutorial oke kalian pilih semua terus open nah disini udah muncul ya oke kembali ke pet kita namain dulu project file project project file nya oke oke terus kita namain siapa yang membuat oke lalu kalian pergi ke zone edit ini ya ini kan udah ada pilihnya nih ini tadi dari kita bisa langsung tarik disini atau bisa juga pilih sini kita masukin yang ini oke oke ini kita klik kanan klik kanan lagi klik kanan lagi klik kanan lagi kita lagi selesai kita save nah ini udah bisa nih bentar bentar nah udah bisa ya terus kita masukin lagi pokoknya gitu dan coba kita mainin terus kita masukin lagi pokoknya gitu dan coba kita mainin nah ini belum ada sih nah cuma itu aja sih terus kita udah masukin soalnya kita bikin lightnya cuy ini di light edit dibawah sendiri di sini terus kita masukin dimana yang mau kita bikin lightnya kita bikin yang ini dulu kita yes aja terus kita add disini oke klik dua kali oke kita pilih warna disini ini masukin dulu delete opsionalnya dulu 30 oke kita masukin sini headframe terus masukin lagi kita masukin Tiger nya kita masukin lagi kita masukin lagi data Airframe lagi Masukin lagi Pokoknya gitu ya Kalian bisa lanjutin lagi Sampai selesai Oke kalau udah kalian bisa tes dulu disini eh save dulu oke kalau udah kalian bisa save dulu terus kita tes dulu sesuai ekspetasi kalian enggak Ini kecepetan sih kayaknya kalian edit dulu disini go to find and edit tab pilih Oke ketik aja tadi delay opsinya di eh bentar d tadi kan 30 terus kini targetnya D kita ganti ke di 60 ya kita replace all oke setelah itu kita tes nah geraknya akan lambat ya terus kita save oke Nah ini udah jadi Udah jadi ya terus kita buat lagi yang sini oke ya saja oke klik dua kali seperti tadi kalian bisa bikin animasinya sesuai yang kalian mau Oke kita buat sekarang Kita save Kita coba Oke kita buat lagi yang sini Oke coi Jadi ini udah selesai Kalian bisa coba Kurang lebih kayak gini ya Oh iya cuy jangan lupa save projectnya Kesini Atau bisa juga ctrl S Kalian namain projectnya Is Oke Oke kalau udah Oke udah selesai ya Sekian dari saya See you next video Bye 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 bye